Halo semuanya, jadi kita hari ini akan ngomongin 5 phrases lagi yang orang disini suka ngomong yang di US Tapi kali ini kita akan bikin berbeda Jadi gini Jadi di dalam ini ada 6 phrases Jadi kita akan ngambil 3-3 Terus nanti kita akan bikin sebuah kayak story Kita akan bikin conversation Tapi kita harus menggunakan frases Kita akan berbicara tentang di sekolah Hey, saya pikir pelajar sangat berlaku Dan saya pikir situasi terlaku Terima kasih telah menonton! 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 Jadi situasinya tidak terkontrol Tidak terkendali Karena murid-muridnya malas Yang kedua? Aku lupa tadi take it easy Cuma aku lupa how I use it Tapi basically minum hantai aja Tadi gak usah kamu bilang kayak Mereka bisa menggantarkannya Mereka bisa menangkapnya Mereka harus menggantarkan untuk pelajar Mereka harus menggantarkan pelajar itu Jadi take it easy artinya Santai Bisa mencari Oke, terus yang kedua aku pakai adalah Nailed it Nailed it, itu tadi kalo gak salah kalimatnya I'm pretty sure the students are gonna nail the exam Artinya itu adalah mereka bakal berhasil lah Pasti mantep lah gitu Bagus lah examnya gitu Kamu? Kid yourself Don't kid yourself is what I said Don't kid yourself itu maksudnya Jangan terbodohi Ya gak sih? Kayak don't believe something that's not right Basically kalo misalnya in the phrase yang orang Rindo Pakai jangan ngayal nih Iya, jangan ngayal Kayak basically kayak gitu cuma kayaknya Jangan halu gitu Terus yang terakhir aku pakai adalah Keep me posted Keep me posted itu artinya kabarin ya Make sure like keep me updated ya That's your favorite word? Ya You use it all the time with everyone But Every single conversation Karena Oh, can you just keep me posted? Like you need to find a different word You use the same word every time you talk to people That's all you ever say Keep me posted Oh yeah Just make sure you keep me posted Oh yeah, I will keep you posted Two hours later You say that all day every day You need to find a different word I probably say it on every call Yeah, you probably need to find a different word Okay, yeah I'll find it But basically keep me posted ya Kabarin ya gitu Or I'll keep you posted Nanti tenang aja nanti gue kabarin Okay Okay, terus kamu apa yang terakhir? Without further ado Without further ado Without further ado I said you're fired Berarti tanpa basa-basi ya? Nggak gitu juga kan You know they actually use like without further ado It's like kind of when they're like in a show Okay, without further ado We're gonna announce the winner now Ya kayak Tanpa 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 bongong aku Pokoknya kayak finally gitu Finally Now we're gonna like now Without further ado tuh kayak Ya udah sekarang Ya gitu doang Bukan kayak It's not that complicated Okay, jadi itu aja Video kita kali ini Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kalian suka Kalian ada request Kalian nggak ngerti Comment di bawah Dan And Thank you for watching And we'll see you next time Bye Well, I'm pretty sure they're gonna nail this I'm gonna Nail what? I don't I won Oops ich All right, chees – Let's see you next time See you next time